ini pak selanjut lanjut aja pak pertanyaannya pak ini waktunya kita udah berapa menit ya baru 40 menit pak tapi bener undimited ya iya pak dikasih temen oh pertanyaan selanjutnya pak kan bisnis tuh kan gak selamanya naik pasti ada kegagalan waktu menghadapi kegagalan tuh nasihatnya kayak gimana gitu pak kegagalan soalnya kalau kursus ini gak ada ruginya ya kita jual suara ya oh gak ada ruginya ya kan saya berawal tadi dari dari keluarga yang tak berada tapi saya gak punya modal dong iya pak kalau usaha saya tanpa modal sebenarnya saya tidak pernah rugi artinya saya terus menjual suara memang akhirnya saya merasa rugi merasa ruginya begini kursus offline tata muka offline AutoCAD itu kalau di lembaga-lembaga kursus disini ada yang menghargai 1,5 2,5 4 juta sampai 7 juta itu tergantung seberapa tinggi reputasinya lembaga kursus itu disini kalau gak sampai 7 juta lah 4 juta sampai 6 juta per orang dalam 1 kursus tapi saya hanya narik disini 500 ribu per orang 500 ribu per orang 10 pertemuan berarti 1 bulan setengah 500 ribu misalkan saya dapat 8 orang 4 juta 1,5 1,5 bulan nah kadang saya berpikir 1 bulan setengah saya dapat 4 juta cleaning service saja dapat UMK dapat 4 juta sebulan nah kadang saya mikir oh iya memang biaya kursusnya terlalu murah seharusnya itu tidak murah maksudnya seharusnya itu tetap masuk ketika misalkan saya lebih kelas dulu pernah ada dalam 1 hari ada 3 kelas jadi saya dapat gelasan per bulan bukan per bulan tapi sebulan jadi saya dapat gelasan pagi kelas ini sore kelas ini malam kelas ini masing-masing semuanya jika diakumulasi jadi gelasan gitu kenapa cuma 500 ribu kan karena saya tidak sewa ruko saya tidak punya gedung lembaga kursus saya waktu itu belum punya perizinan saya tidak punya meja waktu itu lesen dan saya tidak punya fasilitas saya tidak punya komputer akhirnya mereka harus balik tentu tidak bisa saya charge seharga tinggi tapi saya pikir lama-lama saya ngomong 1 jam setengah saya sakit kepala cuma dapat duit segitu artinya saya sudah mulai merasakan bahwa upah saya kurang pertimbangannya kenapa harga di 500 karena ketika harga di 1 juta itu sedikit yang ikut jadi konsepnya pada waktu itu adalah mending murah tapi banyak yang ikut daripada tinggi sedikit yang ikut jadi perbandingannya lumayan mending saya buat 500 tapi banyak yang ikut begitu jadi kalau rugi karena ini jasa karena ini jasa sejauh ini saya belum pernah rugi oh iya ada kejadian kegagalannya begini waktu itu ada jasa perencanaan minta desain kandang renovasi saya dapat klien yang bebal entah bebal atau dia yang memang ngerjain saya saya dapat DP waktu itu cuma dikasih 1,5 juta dulu 1,5 juta dulu revisinya sampai 3 minggu maksudnya begini kita sudah desainkan layoutnya sudah sesuai tinggal tampak depan dia muter-muter wah gak cocok saya tampak depan yang kurang mewah gini gini pak oh saya mau persis seperti ini gak bisa pak persis seperti itu bapak ambil di google ambil contoh rumah sedangkan lebar rumah bapak gak sesuai dengan yang di google itu lebar yang di google itu 10 meter lebar rumah bapak 8 meter gak bisa saya samakan persis seperti itu ya paling tidak mendekati oke saya buat mendekati loh kok gak sama gak sama pak tata ruang bapak lain ini toiletnya di tengah bapak minta toilet di samping gak bisa saya samakan dengan itu karena kan hubungannya kan toilet tidak boleh ada jendela yang tinggi gitu ya toilet kan jendelanya kan woven atau jendela kecil saya ketemu istilahnya ketemu klien yang gak ngerti kerjaan yang gak paham kerjaan tapi dia muter-muter akhirnya muter-muter terus selama 3 bulan loh upah 1,5 juta dari 3 bulan 3 minggu akhirnya muter-muter terus saya revisi dikit saya revisi dikit sebulan lebih cuma dapet 1,5 juta orientasi kita kan UNK ukurannya kalau dalam sebulan kita gak bisa dapetkan UNK berarti rugi dong memang pada saat itu saya cuma sampingan saya masih kerja ya meskipun saya masih kerja saya juga tetap harus menghargai upah di luar jam kerja saya harus lebih mahal daripada 1 jamnya saya kerja di kantor iya kan nah terus selama 3 minggu cuma dapat 1,5 saya tinggalkan klien kalau sudah dihitung tampak depan saya sudah jadi 9 rumah 9 bentuk rumah yang berbeda artinya saya sudah buat 9 titik harusnya kontrak saya dengan dia membuat renovasi kan harusnya buat 1 rumah dulu kan buat 1 rumah aja buat 1 model aja kalau misalkan gak cocok gak cocok revisi 1,2,3 kali itu selesai kalau gak selesai berarti yang salah yang revisi kenapa kok gak dari awal dia gak selesaikan keinginan dia harusnya dia sebutkan dong keinginan dia ini oh enggak bukan itu oh iya kesini oh ini pasnya disitu 3 kali seharusnya selesai ukuran normal tapi ketika lebih dari itu maka kesalahan saya adalah ini metode pembayaran ya kan saya kerjakan dulu setelah dapat baru dapat DP habis itu diputar-putar sekarang saya ubah metode metode pembayarannya supaya tidak kejadian seperti itu lagi cara mengubahnya begini ada orang di luar batang mungkin dia lihat dari youtube atau lihat dari web saya order kerjaan ini contohnya saya sebutkan yang saya dapat 8 juta itu ini pak saya kasih penawarannya dalam penawaran itu pekerjaan akan dimulai setelah DP 50% dikirim kerjaan akan saya kasih setelah 100% sisanya revisi saya komitmen nah oke pak DP-nya saya kirim nanti malam ya oh baik ya saya jawab baik dong boleh langsung dikerjakan pak biar nanti kita cepat selesainya biar nanti gak buru-buru oh siap saya jawab siap doang mana mau saya yang ngerjain kalau gak ada DP-nya nanti saya rugi tenaga dong ternyata sudah saya kerjakan eh ternyata DP-nya gak cair gak jadi atau proyek dia gak jadi saya gak mau seperti itu akhirnya saya lihat gak serius ya saya diamkan eh bulan depannya tau-tau masuk tuh kok ada DP 4 juta eh ini kayaknya salah hitung nih dari kursus online gitu eh ternyata itu DP dari dia ya sudah saya mulai kerjakan lalu hasilnya saya kirim dalam bentuk arsif RAR RAR-nya berpassword pak ini silahkan download file-nya ini tagihan saya 100% tentu dia terpancing untuk download file dulu ya sudah download aja kok ada passwordnya password akan saya kasih setelah didonasi 100% gitu tentu mereka akhirnya harus membayar dong nah setelah membayar 100% kerjaan saya kan selesai dengan dia membayar 100% dia tidak bisa mempermainkan saya kalau saya merasa eh tolong ubah ini dikit eh ininya juga diubah dikit dong oh itunya boleh dikeser dikit kenapa bapak merevisi bolak-balik tiga kali padahal seharusnya tiga revisi ini bisa sekalian saya kerjakan waktu bapak sampaikan di pertama nah artinya itu tipikal klien yang mempermainkan kita ini diputar ini tolong tambah dong ini loh itunya kalau bisa dihapus juga dong loh kenapa kok gak sekalian itu kan kerjaan bolak-balik gitu nah jadi dengan cara metode pembayaran seperti itu 100% oh mas ini tolong minta kan bikin video animasinya oh ya sudah saya buatkan artinya itu masih revisi normal artinya revisi yang masih masuk jadi dengan metode pembayaran seperti itu itu menghindari kejadian yang seperti tadi ketika belum dibayar dia minta revisi akhirnya saya kita seperti bekerja sama dia kita seperti kerja harian dia tapi padahal upah hariannya jauh lebih rendah daripada kita digaji gitu kira-kira itu berhubungan dengan jawapan nomor 3 jadi tadi meluruskan sedikit apa jadi menurut bapak kalau misalnya ada kegagalan itu bagaimana caranya kita merubah suatu kegagalan itu biar gak terulang lagi gitu ya pakai dengan solusi yang lebih inovatif lagi gitu pak oh itu tadi apa kesimpulan apa pertanyaan tadi kesimpulan oh iya jadi begitu saya pernah dapat artikel waktu seminar di MLM semakin banyak kita gagal maka kita akan semakin kuat artinya kita akan belajar dari kegagalan oh kegagalan pertama membuat saya dapat pelajaran pelajarannya adalah tidak boleh begitu karena jika begitu saya akan gagalnya seperti itu eh saya dapat kegagalan lagi kegagalan saya karena itu kita jadi belajar belajarnya adalah jangan seperti itu supaya tidak gagal lagi yang seperti tadi semakin banyak kegagalan maka semakin banyak pelajaran yang kita terima semakin banyak pelajaran yang kita terima itu semakin menguatkan kita daripada orang yang langsung sukses tanpa merasakan kegagalan dia akan punya resiko kegagalan karena dia belum pernah mengalami gagal berarti suksesnya karena kebetulan ya kan begitu aduh dengan minglaus aduh